Hai teman-teman tadi saya menambahkan halaman text jadi kalau konfirmu overlay thank you payment seperti ya jadi anda bisa copy paste dari Forgot Passport dan tinggal ubah-ubah Oke nah selanjutnya mau bikin halaman update oke saya update ini nah oke sini saya kasih nama update project-project update-project update nah kontennya hapus oke saya akan geser tab kecil ini ke bagian ini ya update oke nah untuk produk saya mau pasang karts oke sini cari karts yang pas saya rasa ini yang cocok ya saya kontrol C untuk foto saya akan copy dari sini jadi yang memberikan update ini adalah si kreator ya memberikan update tentang project-nya dan comot pasti kesana eh m2 hours jadi update saya akan melalui yang seks body text ini body text 3 2 3 saya kasih abu-abu atau yang ini aja nah seperti ini oke ini adalah gambar-gambar update-annya tidak wajib ada tapi boleh ditambahkan boleh enggak saya akan saya akan tambahkan sebentar oke teman-teman saya sudah tambahkan kemudian bagian ini saya akan jadi body text 1 atau mungkin body text 2 ya eh lalu saya akan kasih jumlah like nya berapa ya jumlah like nya berapa disini saya saya hapus aja ya push kemudian saya akan kasih teks 20 likes body text 1 body text 2 oke tentu yang kalau ada likes ya berarti harus ada hard hati ya kalau warnanya berarti belum di likes tapi kalau warnanya orange begini sudah di like jadi saya kasih warna aku warnanya ya aku warnanya ya artinya si user belum like ini ya lalu saya bisa apa namanya read more read more jadi saya akan kasih sebuah teks disini read more ini dengan body text besar read more oke 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 nah kita hanya bikin sampai sini ya teman-teman maksudnya adalah untuk detail dari update-nya silahkan dibikin sendiri jadi saya hanya bikin hanya untuk bagian ini saja oke langkah selanjutnya anda groupkan ini dan tentu saja kita pakai aku klik 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 kita ke bawah ke bawah ke bawah untuk ke bawah ke bawah mesin nah kemudian klik 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 kanan arrange send to back Nah, kemudian ini juga sama, klik kanan, arrange, bring to front. Lalu saya akan memanjangkan kertasnya ini ke bawah. Oke, nah kita coba testing dulu halaman update-nya. Oke, nice. Nice. Oke, cool. Nah, kita akan linkkan dengan prototype. Oke, pertama-tama, ctrl-a dulu untuk melihat semua selang-selangnya. Oke, kita akan melinkan ini. Oke, melinkan kemana. Anda bisa drag ke halaman ini, teman-teman. Tetapi bukan overlay, menolongkan transition. Kemudian slide right. Slide right, betul ya. Oke, ini menuju ke halaman details. Slide right juga. Ini juga halaman plans. Oke. Kemudian ini. Kalau Anda merasa capek melakukan ini berkali-kali. Eh, sorry, bukan yang ini. Anda tunggu sampai ini selesai. Lalu bagian bottom bar-nya Anda copy-paste. Nah, itu lebih bijak ya. Lebih pas daripada mesela. Daripada kita harus align terus. Kita membuat flow ini terus-terusan. Setiap kali kita membuat halaman baru, ya. Jadi Anda bisa nunggu sampai semuanya finish. Baru Anda copy-paste tab bar-nya. Sehingga tidak capek ya untuk membuat layout ke depan, sorry, flow-nya. Oke. Kemudian bagian yang atas ini harus fix position when scrolling. Play. Nah, back. Lari ke sini. Bisa masuk ke updates. Bisa masuk ke plan. Masuk ke details. Dari detail bisa ke sini. Ya, berarti linknya sudah benar. Sekarang kita mau bikin yang namanya comments. Oke. Project comments. Inbox atau comments. Oke. Contennya delete. Yap. Kemudian Oke. Saya mau Bikin Apa namanya? Apa istilahnya itu? Balon ya. Balon kata. Balon kata. Kayak contohnya ini ya, teman-teman. Saya akan Comot Ctrl-C Ctrl-V Nah, balon kata ini. Tentu saja saya ungroup. Delete text-nya. Ah, maaf. Ternyata ini kita nggak bisa ngedit ya. Nggak bisa ngedit boldernya. Wah, maaf. Saya bikin ulang saja. Saya mau bikin balon kata. Oke. Pertama-tama Background-nya adalah warna ini. Warna ini menunjukkan Balon kata ini adalah Yang ngetik ya. Yang Yang Menulis ini adalah Si pemilik Bukan pemilik, maaf. Yang Yang sedang login akunnya. Akun aplikasi ini. Yang sedang login akun aplikasi ini. Yang mengetik. Jadi Ini saya akan Ganti jadi nol. Jadi Untuk seperti WhatsApp ya. Jadi kita bisa lihat Ketikan saya yang mana. Pasti tandanya Warnanya berbeda dengan yang Orang lain. Lalu saya akan Comot. Saya akan kasih sebuah Gambar foto Pemilik Yang ngetik ini. Sini. Oke. Pakai Use flash. Sorry. Pakai UE faces. Kenapa? Di dadah All ya. Apply. Mel-mel. Kalian bisa pilih Gender disini. Play. Mel. Happiness. Neutral. Black, brown, blonde. Emosinya Yang happiness. Minus. Oke. Copy paste Dari sini. Rovay. Check up. Ten days ago. Three days ago. Oke. Kemudian saya Kasih text. Yang tentu saja Saya jadikan Area text. Seperti ini. Lalu Saya beri Lorem Ipsum. Oke. Lorem Ipsum. Nah. Seperti ini. Oke. Ini melandakan bahwa Ini hasil Chatnya Si Jacob. Kemudian Saya akan ganti Menjadi body text Body text 2. I think. Yang Oke. Ini jadi body Text 1 white. Ini body text 3 white. Ini Oke. Biarin aja. Nah. Seperti ini teman-teman. Ini untuk Orang yang Yang punya account Ya. Sekarang saya mau Duplicate Ke bawah Oke. Sekarang Kalau mau Anda bisa Jadikan ini komponen. Klik kanan Make component India. Kasih nama aja Balloon Orange Balloon text orange Sedangkan yang ini Ungroup Fill-nya Porden-nya adalah Orange 2 No fill Nah. Seperti ini kan. Min 16 Min 0 Ya. Seperti itu. Ini saya lock dulu ya. Ctrl L Saya mau block Text-nya Masuk ke dalam Untuk text-nya ini Untuk yang ini Saya ganti jadi Body text 1 Hitam Body text 2 Body text 3 Little Ini body text 3 Ini body text 2 Right. Kemudian Saya akan Bisa Nah. Oke. Fotonya Tentu saja Kita ganti Uif faces Female Apply Yeah. Titut料 Oke. Oke, seperti ini ya, teman-teman Anda bisa groupkan ini kalau mau Anda sorry, group kalau mau Anda bisa merepeat grid ya, ambil tau kemudian Anda send to back seperti ini oke, ini alaman comments oke, saya rasa serana sekali sebenarnya ada satu lagi di bawah sini yakni tempat kita menuliskan komen oke, teman-teman tempat kita menuliskan komentar comment here ya, kemudian kasih gambar atau icon plain untuk mengirimkan komentarnya send comment ya biasanya pakai plain nah, komen blablablanya disana oke, teman-teman saya akan sorry harusnya ini oke, gak apa-apa nah, ini terlalu panjang saya akan pendekkan kita coba play nice ups, kelihatan disana kita naikkan sedikit kemudian ini bring to front play ulang ya oke, save ya, kita bisa notikkan disana oke oke di kanan arrange bring to front oke, itu dia project dan update project dan komen setelah ini kita akan buat navigation drawer ini yang kecil ini kalau di klik oh ya, saya lupa bikin dulu selang-selangnya oke ini ke halaman komen slide right ini juga ke halaman komen slide right ini juga ke halaman komen slide right demikian pula dengan ini komen slide right kemudian yang panah ini ke halaman ini slide left kemudian nah, ini dia capek kan harus bikin satu-satu slide right line-nya ke sini slide right sama yang ini yang update ke sini slide right dan saya lupa satu hal ini yang belakangnya kita geser oke ya teman-teman kita akan bikin yang terakhir ya bagian akhir dari high fidelity prototype kita saya mau bikin navigation drawer kalau ini di klik muncul ya muncul menu yang tersembunyi oke saya akan start dengan halaman kosong saya akan duplicate ini onboarding saya kasih nama navigation drawer delete all kosongin kemudian saya akan comot navigation drawer yang ada di sini teman-teman rasa ada di bawah nah ini dia saya mau comot ini ctrl c ctrl v oke cuman layoutnya gak seperti ini kita akan rubah sedikit yang pasti ini warnanya begini kemudian ini adalah accountnya jacob jadi saya akan meng-copy paste fotonya ini kemudian saya klik di sini ctrl v hapus aja delete nah seperti itu oke kemudian saya kasih text copy paste aja ya copy paste dari sini ini ya copy paste campurin ke sini surabaya nah oke teman-teman saya akan tambahkan beberapa icon di sini ya saya akan skip saya akan tambahkan dulu beberapa icon ya teman-teman ini dia icon-iconnya yakni icon untuk apa ya edit profile baca inbox kemudian setting oke nah kemudian ini saya akan ctrl l lock sorry sorry bukan ini tapi saya mau masuk ke dalam untuk text apa kotak putihnya saya lock kenapa karena saya mau block ini karena saya mau delete saya bisa block oh sorry ini belum ke lock ya di kanan lock ini ya ini saya mau saya gak pakai oke nah sekarang saya mau tambahkan text di sini creator space heading 1 heading 2 heading 3 kelihatannya yang heading 1 sama heading 2 kita gak pernah pakai ya teman-teman oke kemudian saya akan buat text ini oke beberapa text create new project create new project my project help desk upgrade account oke anda mau kasih icon silahkan disini kasih icon boleh kemudian saya mau duplicate ke bawah oke disini saya ketik category oke kemudian ini anda ketik art digital art apa lagi ya music games technology dan seterusnya dan seterusnya anda bisa tambahkan sendiri lalu saya mau kasih tanda bahwa ini sebenarnya bisa di scroll jadi saya kasih sebuah kotak kecil seperti ini dimana saya kasih warna ini ini agak tricky ya teman-teman pertama-tama kotaknya ini saya buat sedikit tipis lalu saya kasih warna yang gradient saya pilih linear gradient dan saya punya tiga pentolan yang satu di tengah warnanya orange yang kiri juga warna orange yang kanan juga warna orange tetapi transparansi kiri dan transparansi kanannya saya nolkan hasilnya seperti ini ya teman-teman lalu saya akan kasih sebuah pentol dengan field yang sama no border oke kemudian saya saya bikin seperti ini nah ya jadi menandakan bahwa O ini bisa di scroll gitu ya ini bisa di scroll kalau dipencet muncul sesuatu yang sama seperti feature project tetapi yang kategorinya RRR semua oke kembali ke prototype kita mau melingkan yang kecil ini teman-teman kesini tapi overlay anda lihat sendiri seperti ini overlay slide right coba aja langsung play ya nice oke teman-teman seperti itu nah kita akan coba langsung teman-teman next 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 sign in overlay oke kita bisa masuk sini kita bisa scroll lihat komentar tulis komentar melihat update dan kita bisa mendandai project ini confirm plan ya confirm payment thank you go back again oke itulah high fidelity prototype teman-teman saya akan klik share kemudian saya pilih design review get feedback of your design prototype no 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 saya rasa bisa review dulu saya akan create link disini creating public link jadi artinya apa projectnya ini di upload ke internet sehingga saya mendapatkan public link lalu kalian bisa share linknya ke teman-teman kalian untuk saling memberi feedback yang positif memberikan komentar yang positif terhadap design yang anda buat oke 100% selesai public linknya seperti ini teman-teman saya akan klik ya ya ini akan terka high fidelity prototype saya silakan dicoba anda bikin link sendiri kemudian silakan diberi apa namanya diberi komentar-komentar ya komentar-komentar tentang design ini sebaiknya anda melakukan hal yang sama untuk teman-teman anda yang lain ya jadi anda bisa mengomentari karya-karya kemudian komentar tersebut akan di-email anda anda akan selalu tahu update-nya oke terima kasih terhadap perhatiannya semoga sukses dalam membuat high fidelity prototype terima kasih terima kasih terima kasih